Kita akan informasi pertama, sistem kelistrikan kantor Badan Keuangan Daerah atau BKD Kayung Utara mengeluarkan percikan api disertai letupan pada Senin pagi. Akibat peristiwa tersebut, pembayaran gaji pegawai dan beberapa kepengurusan administrasi menjadi tertuda. Pegawai di kantor BKD Kayung Utara tiba-tiba panik mendengar bunyi letupan disertai percikan api di bok kelistrikan yang berada di dinding gedung Badan Keuangan Daerah atau BKD. Kepala BKD Kayung Utara, Tengku Rosihan membenarkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, segala bentuk urusan administrasi dan proses pengajian pegawai di kabupaten akan tertunda, hingga proses penormalan instalasi listrik di kantor selesai. Karena kami salah satu pelayanan itu pengetahusahaan yaitu SP2AD ya. SP2AD dalam angin ini tentunya dengan adanya gangguan secara penutrikan ini, ini akan mengaruhi proses pembuatan SP2AD. Untuk awal bulan ini kan biasanya gaji dan tunjangan yang akan terganggu, karena kita akan proses gaji dan tunjangan di awal bulan. Karena di awal bulan kemarin itu kan, jadi ini kan libur, libur kan oleh tanggal hari Sabtu kemarin kan. Jadi pada hari inilah proses pembuatan SP2AD gaji, ini akan menghambat proses pembuatan SP2AD gaji dan akan terbindak lah gaji. Jadi pendapatan tentunya di dalam pendapatan berakibat kepada proses pelayanan pembayaran pajak. Untuk di... Tadi itu kan yang di SP2AD itu bilang perbindaharaan. Tariat ya berpengaruh terhadap proses administrasi dan kaitan dengan kepegawaian. Sementara Sukiman, salah seorang perangkat desa yang sedang berada di kantor BKD, untuk melakukan pembayaran pajak sertifikat dan ikut menyaksikan kejadian mengatakan sempat mendengar dua kali bunyi letupan. Pas tadi kan, sebelumnya kan saya tadi di atas kan, terus saya menguruskan pajak masalah sertifikat kan, kebijakan warga, terus saya minta izin sama pekerja yang di atas itu mau turun ke bawah. Tiba-tiba saya duduk di kursi tunggu, tempat tadi itu, jadi sambil ngerokok saya ini kan, Pas saya itu belum lama, sekitaran ada 10 menit kan, kenapa ada bau waring nih kan, bau yang aneh, bau seperti kabel kebakaran gitu kan. Jadi pas itu, saya tulik ke belakang, rupanya kadu, udah menimbulkan api, terus saya panggil dengan petugas yang depan, ada kebakaran depan, cepat untuk kerja kan. Dari Kayung Utara, Kalimantan Barat, UUN Junior, Ainyus melaporkan.